Assalamualaikum bosku, selamat berjumpa kembali di channel saya, Suyadi Channel Edisi saya siang ini berada di perkebunan kelapa sawit Bapak Purwoko Ini dia punya pembibutan kelapa sawit juga, ini bosku Oke bosku, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya di channel saya, Suyadi Channel Ya bosku, saya doakan yang sudah like, share, komen, dan subscribe Mudah-mudahan banyak rezeki, panjang umur, dan sehat selalu ya Nah disini saya mau mengikuti Mas Purwoko-nya ya Nah dia punya bibir kelapa sawit cukup lumayan banyak ini Gak takut ya bosku, dia buka pembibitan kelapa sawit di hutan ini ya Di kawasan Sungai Putih Apa ini mas namanya, Sungai Putih apa? Harapan Jaya Nah ini Mas Purwoko-nya yang punya pembibitan kelapa sawit ya Ini untuk mau ditanam di mana ini mas? Rencana di lahan sekitaran ini Sekitaran sini Di sini banyak orang juga ya Oh penginap sini Penginap Nginap Semeda motornya pun banyak ini bosku Ini sebagai apa, karyawan apa ini mas Purwoko-nya? Operator Sinsu Operator Sinsu Ini gak gesek ya ini? Pendotor jauh Lagi istirahat kepanasan Lagi istirahat kepanasan Nah ini mas, mau nanya Ini bibit ini bibit apa namanya yang ini mas? BPKS Varita Siang Ambi Yang mana? Yang ini Yang ini ya Lepas panjang Lepas panjang Kalau buahnya panjang gak? Masih tempat banyak lonjong Oh lonjong Turunan marehat Turunan marehat Yang sini? Yang sini Sumbio PL1 Semiklon Yang ini? Yang ini Ibunya ini lagi apa ini? Mupuk apa bu? Bukan Ngerumput Ngerumput Oh harus dirumput ini mas? Iya Bukan sawitnya Bibitnya yang dirumput ya? Bukan sawitnya Apa gak naik ke itu kan? Ke daun? Ke daun Hamanya apa ini biasanya? Yang nyerangin Biasanya Berlang Ulat Ulat geraya Tapi belum berbahaya itu mas? Belum Kalau musim curah hujan tinggi baru Yang berbahaya itu hamanya yang pakai rambut hitam? Iya pake rambut hitam Nah itu Ngabis kan itu mas? Nah Jadi disini Mas Purwoko ini nginap di pondok ini nah bosku Seperti inilah Walaupun harga TPS Kendor Kita agak gas kan? Oh Iya Ini imbahnya Jadi pengaruh juga ini mas? Masalah harga sawit kan? Turun sawit Bibit pun Bongkor Serut Serut Ini mau dijual tanam sendiri? Tanam sendiri Itu koleksi pribadi Oh saya kira kalau dijual Ini saya mau pesan juga Kan rencana gitu Insya Allah tahun depan nanti cari modal dulu Baru Wah disini banyak juga tanaman ini bosku Ada ubi ya Memang sengaja dia nginap disini Jadi banyak yang ditanam ini ya Ini Ini bibit apa lagi yang ini mas? Ya mas? Mas Yang ini apa namanya? Banyak kali bibit ini mas yang masih kecil? Yang ini Dari PT. Salim Infomas Pratama Yang ini? Sain DPSain DPSain ya? Sarana ini Pratama Yang Ambi Yang Ambi Umur berapa bulan ini? Kurang lebih hampir 5 bulan 5 bulan Nah kenapa yang ini ada disini? Dipisah ini ada apa? Karena tidak ada tempat Oh Tidak ada tempat Saya kira ini surteran Ini sebagian Apa? Kembaran Kembaran gimana? Kembaran yang ini Jumlahnya berapa ribu bibitnya ini? Kurang lebih Indukannya ya Belum termasuk Sudah hanya 600an Jumlahnya total semua ini? Kurang lebih Bibitnya ini dari mana? Belinya Yang ini dari teman Di Trawas Mas Andi Susanto Nah ini tadi yang dari mana? Trawas ya Pak? Ini dari kawan kita Order sama Mas Andi Susanto Alamat di Trawas Trawas ya? Asal usul bibit Pekan baru Pekan baru Dari PT. Salim Infomas Pratama DPSain Sarana Inti Pratama Oh ini? Anak perusahaan PT. Salim Oh ya Karakter bibit Spesifikasi Buah Panjang lonjong Seperti yang ambi juga Yang ambi ini Spesifikasi 4 Yang dura? Yang dura 0 Oh saya dura nanam buah dura Kita mulai Beralih Mencoba untuk yang Unggul Sopin gak ada apa ya? Sopin gak ada Karena Keterbatasan dana Yang paling Mahal bibit mana ini? Harganya yang disini? Disini gak ada mas Termasuk itu Standar lah harga Untuk masih terjangkau Untuk di kalangan petani Seperti kita kan Kalau yang mahal Masih banyak Ya 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 Cuma kita belum Kalau mau jual Satu batang berapa ini pak? Ini satu batang Usia 9-10 bulan Ya kisaran 50-60 Oke Kepanasan ya Ya yang ini tadi Dari Terawas Jadi ini gak untuk dijual ya? Untuk koleksi Sendiri Sendiri Untuk ditanam Jadi kalau Kalau untuk jual berapa kira-kira Ini Mas Pur Satu batang Kelapa sawit Yang bibitnya Untuk jual usia 9-10 bulan Ya kisaran 50-60 Harganya? Harganya Per pokok Waduh Wong sawit Murah kok Bibitnya mahal Sekali Mas Pur Mas Pur Walaupun pak adik Agak kurang Bersahabat Sama petani Seperti kita Kita tetap Buyur Tetap semangat ya? Iya Tapi kalau bibitnya Bagus ya Semangat lah Kalau harganya Satu aja berapa Dari 50 50 Waduh Mudah-mudahan Nanti seperti harapan Yang kita inginkan Amin Amin Oke bosku Buat yang sudah Nonton channel saya Jangan lupa Untuk like, share, komen Dan subscribe-nya ya Oke Jadi seperti inilah Di pondok Mas Purwoko Sini banyak motor Ini ada anaknya Istrinya ini Mau masak ini Kalau yang ini Sudah berapa bulan Umurnya Kembali lagi ke ini ya Ke halaman depan Kita ini bosku Yang ini kurang lebih 9 bulan Nanti jatuhnya pas Tanggal 24 Siap tanam? Satu tahunnya pas Bulan September Siap tanam Siap tanam ya Tanam Kalau bibit bagus Langsung buah Langsung buah Langsung masuk keram Gak usah Main itu lagi Pupuk Langsung tanam Langsung buah ya Nginap disini Sudah berapa bulan? Kurang lebih ya Apa baru Satu hari dua hari? Sekitar 3-4 bulan lah Wah sudah lama ya Besku Jadi memang nekat Nginap Neng kebon ya Ya benar Benar Kita nginap Lebih tamai Ya 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 Sengsara membawa nikmat Ini mas Pur Namanya Benar Benar Jadi dari awal dulu Sengsara ya Di kemudian hari nanti Baru kita memetik Memetik hikmahnya ya Kalau kelapa sawit yang itu Sudah besar itu Punya siapa itu? Punya ini Pak Amat Pak Amat Ini juga Membawa nikmat Nah apa ini Wah banyak makanan ini Bagaimana seperti ini Wah banyak makanan ini bosku Kita mau naik ke pondok ini bosku Tidak punya televisi disini Masuk Seperti inilah bosku Ruangan di dalam gubuknya ya Tidak ada tv apa? Tidak ada tv baru dirangkan Saya mau nonton rencananya Ada yang bilang disini Ada tv Ini ada roti ya Mekanan gorengan pun ada Seperti inilah datungannya Ini para anak buahnya bosku Lagi istirahat Banyak anak buah ini Mas Pur ini ya Kopi kopi Nah ini yang depan ini Punya siapa? Yang sudah Di apa ini? Di XA Pakai XA ya Manduknya ini Cukup luas sekali Kebun Bakal kebun kelapa sawitnya ya bosku Nah ini Kita bibit resmi bosku Nah ini surat-suratnya Bukan bibit abal-abal ini bosku Yang punya pembibitan ya Nah ini ada sertifikatnya ya bosku Mantep Ya 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 Ini dari PPKS Yang ini Dari Pak Lura Dari Pak Lura Dari Pak Caman Pak Caman Oke bosku Buat yang sudah nonton channel saya Jangan lupa untuk like share komen dan subscribe-nya ya Saya doakan juga yang sudah like share komen dan subscribe Mudah-mudahan banyak rezeki Panjang umur dan sehat selalu ya bosku Nah jadi jarak dari rumah Berapa kilo ini mas pur? 5 kilo 5 kilo Untuk ke kebunnya ini bosku Bayangkan kalau bibitnya dijual Ada yang mau beli Ngangkut dari sini Bawa ke dusun desa Setia Marga Jauh ya 5 kilo jaraknya Iya kalau bisa dibawa pakai mobil Nah kalau langsungnya pakai motor Bayangkan bosku Susah kan Nah tapi disini Jalan ke kebunnya ini Sudah bisa diakses oleh mobil ya Mobil carry Ini bakal kebunnya Dia mau nanam disini Cukup lebar sekali ya bosku Oke bosku Buat yang sudah nonton channel saya Terima kasih Ya bosku Oke bosku Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati